Kita menuju informasi berikutnya Tribuners, penyanyi Pinkan Mambo kembali muncul di atas panggung dan bernyanyi setelah beberapa saat redup. Saat tidak bernyanyi, Pinkan sempat melakoni bisnis dengan perjualan baju melalui dunia digital. Meski mempunyai nama besar di industri musik, bisnis yang dilakoni Pinkan Mambo itu tidak menjadi jaminan dipeli banyak orang. Seringkali pula, Pinkan Mambo tidak bertemu pembeli baju-bajunya dan membuatnya bersedih. Hal itu diungkapkan oleh Pinkan saat menjadi bintang tamu di Youtube milik Melani Ricardo. Ketika bisnisnya tidak sesuai harapannya, Pinkan Mambo masih harus memikirkan banyak cicilan di rumahnya. Perhitungan Pinkan Mambo sering tidak masuk ketika bisnisnya macet. Meski sering sedih memikirkan bisnisnya itu, Pinkan Mambo tetap bersemangat berusaha dan senang menjalannya. Saat ini, hasil perjualan baju online itu bisa membuat Pinkan Mambo dapat memiliki jumlah aset mewah. Seperti mobil hingga apartemen. Diketahui sebelumnya, Pinkan Mambo sempat tampil mengekuhkan di atas panggung saat kembali beraksi bersama Maya Estianti. Maya Estianti adalah musisi yang mengangkat nama Pinkan Mambo di industri musik lewat grup ratu. Ketika tampil bernyanyi, Pinkan Mambo beraksi sambil rebahan di panggung. Hal tersebut membuat celana dalam yang dipakai Pinkan Mambo terlihat oleh penonton. Menurut Pinkan Mambo, apa yang dilihat penonton saat sedang beraksi di atas panggung itu bukan celana dalamnya. Melainkan celana pendek sehingga membuat Pinkan merasa santai. Pinkan Mambo menegaskan tidak mungkin hanya mengenakan celana dalam jika sedang memakai rock mini dan bernyanyi di atas panggung. Pinkan Mambo juga tidak akan berani memamerkan aksi beraninya itu tanpa celana pendek. Aksi panggung tersebut sekaligus menjadi panggung reoni Pinkan Mambo dan Maya Estianti. Panggung tersebut sekaligus menjadi panggung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!